Halo semuanya, jumpa lagi sama kita, yuk sekarang kita mau baca renungan Ki, di sebelumnya kita berdoa dulu yuk Pak Bacaan hari ini tentang menegur yang salah, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidaknya waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tergurlah dan nasihatilah Ceritanya, Kak Santi mendapat tugas mengetik hasil kerja kelompoknya, tetap tiba saat mengetik nama anggota kelompok, Kak Santi bingung karena ada seorang teman kelompoknya yang sama sekali tidak ikut bekerja Menurut anggota kelompoknya, cantumkan saja nama teman tersebut, namun Kak Santi tidak setuju, enak sekali dia, tidak ikut kerja kelompok tetapi mendapatkan nilai, protes Kak Santi Sayangnya, anggota kelompoknya memiliki pendapat berbeda, biar dia tidak marah San, repot kalau berurusan dengan si pemarah, kata mereka kepada Kak Santi Adik-adik, kita tentu tidak senang bila menyaksikan hal yang tidak benar bukan, lalu bagaimana tindakan kita? Yuk baca Timotius 4 ayat 1 sampai 5 Tetapi Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran-ajaran setan Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka Mereka itu melawan orang kawin, melarang orang makan yang diciptakan Allah Supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran Karena semua yang diciptakan Allah itu baik dan satu pun tidak ada yang haram Jika diterima dengan ucapan syukur sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa Paulus mengingatkan Timotius untuk berani menyatakan yang salah dan menegur orang yang berbuat salah Walaupun tidak mudah untuk melakukannya Tetaplah menyatakan apa yang salah dan menegur orang yang bersalah Adik-adik yuk kita melatih diri kita untuk berani menyatakan salah dan menegur orang yang bersalah Jangan disembunyikan hanya karena kita takut Tuhan selalu beserta kita loh Oke sampai ketemu berikutnya Bye-bye Sahabat mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.